lebar gulutannya ini 1 meter kemudian jalan perawatan itu 80 cm ya bagian atasnya kalau bagian bawahnya paling ketempatnya sekitar 60an halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikurtur pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang budidaya cabai rawit ya teman-teman nah jadi di channel petani polikurtur itu jarang sekali ya untuk pembahasan cabai rawit nah kali ini kita akan coba menanam cabai rawit teman-teman nah ini bibitnya seperti biasa ya kita semai dengan menggunakan besek atau tompo ini istilahnya kalau disini nah ini benihnya kemarin kita semai sebanyak satu bungkus ya satu bungkus sampel teman-teman kemarin dapet sampel terus kita semai nah ini untuk proses pembuatan gulutan sedang kita kerjakan teman-teman nah itu disana ada proses pembuatan gulutan ya jadi ini di lingkungan kolam ya teman-teman ya nah yang tanaman sawah disebelah sana nah ini kita kesini di tempat pembuatan bedengannya nah ini adalah lahan yang waktu itu pernah kita kasih limbah kulit singkong ya teman-teman ya kalau kalian lihat video-video sebelumnya petani polikurtur di lahan ini itu kita kasih limbah dari kulit singkong nah seperti ini gulutannya ini semuanya ada sembilan gulutan dengan lebar gulutannya ini satu meter kemudian jalan perawatan itu 80 cm ya bagian atasnya kalau bagian bawahnya paling ketempatnya sekitar 60-an untuk tinggi bedengan ya teman-teman ya tinggi bedengannya ini sekitar 30-40 cm teman-teman lihat kan nah itu ada yang kerja lagi proses penggulutan teman-teman ya nah ini untuk panjang gulutannya teman-teman itu kurang lebih 30 meter ya terus semuanya ada sembilan gulutan nanti kita gunakan jarak tanam kurang lebih di 60 cm jadi nanti apa namanya kita kasih dua baris ya satu gulutannya ini dua baris kanan kiri nanti pakai mulsanya yang 120 cm rencananya teman-teman nah ini kita pengerjaan gulutan penyemayan sudah itu baru umur sekitar 1 minggu atau 10 hari lupa saya untuk semayanya terus ini pembuatan gulutan nanti setelah pembuatan gulutan selesai itu rencana akan kita tabur dolomit ya teman-teman ya tabur dolomit di atasnya kalau untuk pupuk dasar ini enggak kita berikan teman-teman kenapa enggak diberikan karena untuk kompos yang kita berikan itu disini sudah sangat-sangat banyak sekali ya teman-teman ya jadi kita mau ngetes nih mau ngetes tanam capirawit tanpa pupuk dasar ya pupuk dasar tambahan maksudnya seperti mutiara atau sp36 pupuk sintetis kita enggak kasih jadi kita hanya menggunakan kompos ya kompos dari kulit kemudian nanti ditambah dengan kapur dolomit atau kapur pertanian ya teman-teman ya nah seperti ini prosesnya oke ya cukup sekian ya untuk video kita kali ini nantikan video selanjutnya untuk di selanjutnya kita akan melakukan penebaran kapur dolomit kemudian kita tutup dengan mulsa teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikultur selamat menikmati